Terima kasih telah menonton! 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 Wow, glowing sekali! Terima kasih telah menonton! 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 Gede banget Gede lagi Tahan ya Gede banget Oke guys, jadi ini dia akturnya Mantap Terima kasih banyak dokter Sama-sama Sampai ketemu lagi Jadi itu dia treatment hari ini Kita akan lihat Aku akan update Kayak hari keberapa Hari keberapanya Karena Biasanya tuh sampai 3 bulan Baru optimal Kayak Avan filler Aku suka aja nih Udah bagus Jadah panjang Halo guys Guys, I don't know why my camera So blurry Tapi hari ini Aku mau update Untuk week satunya aku Setelah aku treatment di Dermaster Ini aku bare face Cuman pake skincare doang Kalian bisa lihat Ini dagu aku Kelihatan jauh lebih runcing Dan juga bagian pipi aku jauh lebih runcing Nah, kemarin treatment pada saat di Botox pun Aku nanya kan Kayak ini tuh sebenernya bagus gak sih? Karena aku baru sepulang Botox Terus Botox lagi Nah, katanya justru kalau memang Mau bikin bagus Atau tahan lama Botox sampai 3 kali dalam 3 bulan berturut-turut Aku gak tau treat misalnya gitu Aku akan botox apa enggak Tapi, karena aku ngerasa Sebenernya pipinya aku udah lumayan kecil Cuman mungkin lebih ke Lemak-lemaknya aja Yang harus dihilangin Terus overall Muka aku bener-bener Kayak glowing Kincong Dan Rata Banget Tapi Di Bagian ini kan Emang aku ada jerawat bulanan lah ya Itu tuh Lumayan annoying sebenernya Sama beberapa di atas ini Tapi itu juga karena Memang dari sebelum-sebelum Gak ada Gitu Jadi aku bisa ambil darang Untuk PRP Supaya lain nanti dipakai Terima kasih telah menonton Hai guys Aku udah selesai treatment semuanya Cuman aku gak videoin Karena Tadi itu kayak lumayan Takut Akunya takut banget Terus tadi di video Jadi aku gak berani Tapi sekarang udah selesai Jadi aku udah mesopi Udah filler dagu juga Terus tadi aku juga ada PRP So ya Kita liat ya nanti Hasilnya beberapa minggu Kemudian By the way sekarang tuh lagi Bangkak Jadi makanya kayak keliatannya gede Padahal sebenernya nanti akan Lama-kelamaan dia mengecil pipinya So I can't wait Hi guys Dan juga ini Filler Jadi aku kemarin As you know Aku baru aja filler dagu lagi Dan fillernya itu Ada dua Yang satu tuh disini Seperti biasa Itu tuh udah 2,5 cc Jadi Sebenernya udah kayak mentok banget Karena udah gak ada space lagi Jadi ya segini mentoknya Untuk dagu aku Dan juga di bagian sini Karena kemarin Sempet kayak keliatannya tuh Kayak kurang V gitu Sekarang udah lebih better Dan bahkan menurut aku udah perfect Tinggal pipinya doang Pipinya kemarin aku masuk terapi Kenapa aku gak botoks lagi Karena aku pengen Lebih ngecilin Muka aku Karena kalau misalkan aku di botoks Itu Kan ngencengin otot aja Tapi kayak pipinya Yaudah Jadi kayak Radhafi Tapi aku pengennya juga sekalian Ngancurin lemaknya Nah kalau di mesok itu Disuntik Jadinya Lemaknya juga ikutan hancur Cuman Maksimalnya itu akan 3 detik Maksimalnya itu akan 3 bulan Dan ini aku cuman pake Ini doang Cuman pake Skincare doang Sampai aku pake lip balm Terbih berkoli kering banget Nah ini jadinya Kayak gini Bentuknya Jadi we'll see Di minggu depan Bentuknya akan seperti apa Dan aku akan update terus Sampai aku akan Melakukan final treatment Aku nantinya Halo Miris Ini adalah minggu kedua Setelah aku mesok Filler Sama aku PRP Nah so far Bagian pipi aku Yang bagian bawahnya Memang lebih kecil Cuman kayaknya Masih agak bengkak juga Karena ini berminggu kedua Anyway Terus aku jual Dis couple of days Aku makannya tuh Lumayan banyak Jadi Lemaknya Sedikit Menambah Tapi untuk fillernya Masih oke Dan dia udah simetris Tadinya kan Sempet gak simetris Gitu Tapi emang Kalau yang namanya filler Itu harus ada retouch Dan segala macemnya Gitu Untuk jadi sesuai Sama apa yang kita mau Nah terus Ini ada sedikit biru Kalau kalian notice Ini tuh sebenernya Karena pipi aku Belum pernah diinject Sebelumnya Jadi dia agak kaget Tapi sebenernya Ini tuh akan hilang Dan ini tuh gak sakit Sama sekali Kalau dipegang Ini juga Tapi memang Hanya karena Abis disuntik gitu Dan itu normal Untuk orang-orang Yang baru pertama kali disuntik Atau bahkan Beberapa kali disuntik Karena mukanya sensitive Gitu Tapi gak ada masalah Sama sekali Jangan lupa upload Jadi ini ya, before-nya Muka aku baru habis dibersihin Jadi kalau kalian bisa lihat nih, pori-porinya Break out-nya Lagi banyak banget Kok mau hidup? Jadi kita lihat aja trick mana-mana yang akan dilakuin Check it out! Terima kasih telah menonton! 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 Wah! Oke! Oke! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!